Soal nomor 5, suatu instrumen PK bermasa 113 kg harus dipasang pada posisi di mana percepatan adalah 15,24 cm per second kuadrat dan frekuensi 20 Hz. Diusulkan agar instrumen dipasang di atas bantalan karet dengan sifat-sifat sebagai berikut. Ini mempunyai nilai K sama dengan 2802 Nm lalu Zeta 0,1 yang ditanya adalah berapakah percepatan yang ditransmisikan ke instrumen. Nah, kita buat dulu yang diketahui, disini ada instrumen PK bermasa 113 kg, kita simbolkan M sama dengan 113 kg. Lalu disini ada percepatan, simbolnya adalah omega kuadrat Y sama dengan 15,24 cm per second kuadrat. Lalu ada frekuensi F, yaitu 20 Hz, lalu ada K, 2802 Nm, lalu ada Zeta 0,1. Yang ditanya adalah percepatan yang ditransmisikan, berarti omega kuadrat X. Kita bisa jawab dengan omega natural dulu, karena disini ada K, ada M, berarti kita bisa nyari omega natural. Rumusnya adalah akar K per M. Jangan lupa, K disini satunya adalah Nm per cm, kita ubah ke meter. Yaitu dengan cara dikali 100 cm dibagi 1 meter. Lalu masukkan M-nya, 113, maka didapat hasilnya yaitu 49,79 radian per second. Nah, karena disini ada frekuensi, berarti kita bisa mencari omega. Omega sama dengan 2P kali F, sama dengan 2P kali 20 Hz, sama dengan 125,6 radian per second. Dari yang diketahui, ada data percepatan. Percepatan ini dimiliki oleh instrumen peka. Sedangkan yang ditanya, percepatan bantalan karet yang dipasang. Nah, dari rumus percepatan sendiri, yaitu adalah omega kuadrat kali Y. Omega kuadratnya sudah ada 125,6 radian, Y-nya yang kita butuhkan. Lalu, omega kuadrat Y atau percepatan juga sudah ada. Maka kita bisa mendapatkan Y atau amplitude dari instrumen peka. Tinggal kita bagi saja. Omega kuadrat Y dibagi omega kuadrat, maka dapat hasilnya 0,000965 cm. Kita nggak merubah satuannya, nggak apa-apa. Kita lanjut ke rasio antara X dan Y. Nah, rumusnya adalah X per Y itu sama dengan akar dari 1 ditambah 2 Zeta omega per omega N dibagi akar dari 1 dikurang omega per omega N kuadrat, dikuadratkan ditambah 2 Zeta dikali omega per omega N kuadrat. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Di sini saya pisah dulu omega per omega N. Ini, omega per omega N-nya didapat senilai 2,52. Nah, jadi saya tinggal ganti omega per omega N dengan 2,52. Jadi, seperti ini. Maka, saya bisa mendapatkan rasio antara X dan Y, yaitu sebesar 0,208. Nah, setelah dapat rasio dari X dan Y, saya bisa mencari nilai X itu sendiri berapa. Dengan cara kita masukkan X per Y dikali Y, Y yang didapat tadi, amplitude dari instrumen peka. Nah, maka saya bisa masukkan ganti nilai X per Y-nya dengan 0,208, Y-nya dengan 0,00965. Maka, didapat amplitude dari instrumen yang ada di bantalan karet. Nah, didapat X sama dengan 0,002, 0,005 cm. Di sini saya tidak mengubah satuan cm ke meter. Nah, lalu yang ditanya tadi adalah percepatan, kan? Percepatan dari instrumen bantalan karet. Instrumen bantalan karet sama kayak instrumen peka, yaitu omega kuadrat dikali X. Omega kuadratnya ada, omega kuadrat, 125,6 radian per second. Sedangkan, X-nya barusan sudah kita dapatkan 0,002, 0,005 cm. Jangan lupa, omeganya dikwadratkan, lalu dikali dengan X. Maka, hasilnya adalah 3,166 cm per second kuadrat. Terima kasih telah menonton!